Halo semua selamat pagi siang sering malam bagaimana kepada anda mudah-mudahan baik-baik saja ini kita posisi lagi di musola ya guys ini musola sedang dibangun mohon doa restunya mudah-mudahan lancar segera bisa selesai ya nah kali ini kita akan membahas di bagian pengeras suaranya bagaimana menyeting sebuah pengeras suara di musola atau di masjid yang baik dan sesuai harapan dan tidak melanggar regulasi pemerintah batasan penggunaan toa ya tujuan kali ini adalah bagaimana menyeting pengeras suara agar suara luar suara horn atau toa itu bisa keras maksimal ya kita abaikan dulu desibel regulasi dari pemerintah saya sendiri belum melihat berapa maksimalnya cuma yang biasa mengganggu saya Anda juga mestinya setuju biasanya itu kerasnya itu asal itu ya jadi keras tapi dia di luar kemampuan mesin toanya atau kemampuan membran membran itu hornnya jadi suaranya itu pecah tidak enak itu didengarkan seber itu ya kita nanti mau nyari kemampuan maksimal untuk toa itu seperti apa dan salon dalam biasanya tidak cukup terlalu keras cuma yang jelas yang pasti itu jelas yang diucapkan itu alnya adhan atau ceramah itu suaranya jelas tapi tidak mengganggu telinga maksudnya itu masih jelas untuk seperti itu maka dibutuhkan harus ada dua amplifier ya dua mesin untuk pembagian atas dan bawah karena yang secara umum toa-toa di musolat di masjid itu mesinnya itu mono nih guys jadi outputnya itu hanya satu makanya tidak bisa ketika mau digabung antara horn luar dengan speaker dalam kalau digabung itu nanti yang dalam itu sudah keras sekali tapi yang luar belum keras kalau dipaksa mau dikeras ditambah volumenya nanti yang dalam itu suaranya enggak karu-karuan maka mau nggak mau harus dibagi menjadi dua mesin seperti ini kecuali kalau kalian punya toa yang mesin toa yang stereo ya maksudnya sendiri belum pernah lihat katanya sih ada yang toa stereo cuma katanya harganya mahal sekali hanya yang lebih mudah seperti ini kita beli toa yang lumayan lah ya ini toa 120 Watt ini untuk keluar bisa untuk empat horn empat corong itu ya pengeras kemudian nanti yang bawah bisa menggunakan mesin seperti ini toa tapi ini toa jadul sekali ya tapi tidak masalah karena tidak begitu keras untuk yang dalam itu sudah cukup syaratnya setelah ada dua mesin amplifier kita tambah mixer guys langsung saja kita buka ini baru beli mixernya mixernya seperti apa ini sih mixer mixeran tidak terlalu profesional yang penting nanti mudah-mudahan berfungsi dengan baik oke guys ini adalah merek asli ada USB playernya ada Bluetooth jadi dia receiver menangkap Bluetooth ketika ada kita mau nyetel solawat-solawatan dulu dari HP itu bisa dikonekkan ke Bluetooth ke sini kita kita buka langsung ya Oh ini chargernya seperti charger HP ya 5 volt 2 ampere kabel powernya juga juga menggunakan USB micro ya ini alatnya penampakannya seperti ini ya sayang sekali plastik ya kalau asli yang 8 channel itu sudah menggunakan aluminium ininya boxnya kalau ini plastik jadi di bagian belakang ini pot power kemudian ini oh tombol ya tombol disini tertera MP3 sama PC kemungkinan sih nggak begitu terpakai ini jadi nanti ini main outnya itu disini menggunakan jack seperti mic kita siapkan kabelnya ya kabelnya nah seperti ini sudah kita beli kemarin jadi biar mudah ini pakai kabel RCA ya kabel RCA dan ditambah converter ini ya RCA tuh mic jadi nanti misalnya ini right kanan kanan ini mau saya yang ke toa luar nah kemudian ini yang putih untuk yang dalam nanti ini tinggal yang merah ini disambungkan ke amplifier yang besar ini yang baru yang kita rencana rencana kita mau untuk penguat suara luar kemudian ini untuk yang dalam terus misal ada pertanyaan misalnya kabelnya menggunakan jack mic to mic dari sini keluar mic nanti masuk ke input mic amplifier nya apakah bisa bisa tapi nanti hasilnya kurang maksimal ya karena output yang keluar dari sebuah peralatan seperti ini peralatan mixer itu berbeda dengan mic kalau mic memang nyoloknya akan langsung ke colokan mic ya cuma kalau sinyal dari mixer karena frekuensinya itu berbeda makanya mau nggak mau saya lebih memilih menggunakan RCA seperti ini out disambung ke RCA dan nanti masuknya itu adalah ke aux nanti yang dimainkan adalah aux ini ya ini volume micnya ini tidak terpakai karena inputnya jalurnya jalurnya melalui aux nanti bisa aux satu atau aux dua milih salah satu ya sama yang ini juga nanti bukan masuk ke mic tapi masuknya ke jalur tip ini tip ini ya out ya sama aja ini sudah menyala kalau pantom ini kita nyalakan ini kalau output inputnya itu berupa mic kondenser ya biasanya yang untuk imam imam sholat itu biasanya menggunakan mic kecil ini speknya ini dinyalakan agar lebih sensitif itu ya suaranya cuma kalau inputnya berupa mic biasa ini sebaiknya enggak tidak usah dinyalakan ya karena suaranya akan terdistorsi atau apa istilahnya ya jadi kurang bagus eh tadi merah ini yang ke amplifier yang besar satu cek satu dua satu dua satu dua jadi suara mic dalam ya satu dua cek satu dua cuma yang tidak sesuai teori ini adalah mohon maaf ini ya tadi saya bilang bahwa nanti masuk ke amplinya itu melalui yang aux ya ternyata tidak tidak begitu keras coba ini yang luar ini saya kita lihat dulu sambungan belakangnya di sini AUK1 ini saya colokin ke AUK1 bebas ya bisa di yang atas bisa yang bawah itu sama saja karena ini mono kemudian ini outputnya kita colokin ke COM dan yang 100V karena ini hornnya sudah menggunakan matching berbeda sehingga ketika teman-teman hornnya masih ya horn lama enggak ada trafo matchingnya maka dikasih ke COM yang 70V ya biar awet konfigurasinya seperti itu ternyata tidak begitu keras itu guys ini inputnya saya masuk ke line 2 ini ini sudah volume maksimal kemudian ini gain ini gainnya saya separuh dulu ya kemudian ini volume mainnya volume out ini sudah pentok juga cek satu dua satu dua cek satu suara dalam karena ini yang ampli yang satu ini ini ternyata rek yang ke tipnya ini menggunakan colokan tiga setengah tip atau aux tidak ada colokannya ah makanya ini tetap masuknya ini menggunakan mic ya ini jalur RCA cuma dulu saya sambung ke jalur mic 1 jadi ini masuknya ke mic 1 jadi yang diatur adalah ini potensio volume di mic 1 cek satu ini yang dalam ini sudah tidak ada masalah ini ya cek satu jadi mau mengeraskan atau mengecilkan ini tinggal dimainkan di mic 1 kemudian yang untuk mic luar ini yang tadi saya katakan cek 112 cek 112 122 cek 1 ini padahal posisi sudah di jam 3 ya jam 3 berarti separuh lebih seperempat ini suaranya belum begitu keras ini ya guys ini di aux nya ini sudah saya mentokin ini full berbeda sekali ketika ini saya pasang di mic 1 misalnya bisa tuh ini saya pinjam dulu ini kita mau menghidupkan yang ampli ini aja jadi ini disambung ke sini terus ini masuk ke colokan mic 1 ini saya putar setengah aja misalnya setengah ini perbedaannya cek 121 ini sudah keras sekali jadi kemungkinan nanti akan saya ubah ini tetap menggunakan masuk ke mic 1 ya meskipun secara teori kurang bagus ketika out mixer itu masuk ke input mic tapi pada kenyataannya ini terlalu lemah ya ketika masuk ke aux tinggal nanti saya belikan lagi ini konverternya kemudian untuk nyetingnya ini ilmu yang saya tahu jadi misalnya mau mengeraskan itu dimentokin dulu aja volume-volumenya ini mentok mentok cek satu satu dua cek satu nah ini yang dimainkan itu gainnya ya jadi perbedaan gain sama volume gain itu menaikkan input ya sinyal inputnya makanya ketika diputar ke kanan dia suaranya terlihat keras cuma kalau gainnya terlalu ke terlalu banyak itu suaranya itu terdistorsi atau pecah-pecah itu suaranya jadi enggak jelas ini ya suaranya itu jadi agak berubah itulah intinya jadi makanya ini volume-volumen di mentokkan dulu terus nanti gainnya itulah diputer sedikit demi sedikit sampai ketemu suara yang pas suara pas artinya terjelas dengan apa suaranya itu maksud dari ucapannya itu bisa didengar dengan jelas cek satu dua satu satu cek satu dua satu 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 cek nah ketika misalnya gain sudah ketemu setelan yang pasnya nanti untuk ketika terlalu keras tinggal di main masternya ini yang di kecilkan misalnya tapi yang di sisi sininya itu sudah tidak perlu diubah-ubah lagi oke ya kira-kira begitu cara pemasangan secara amatir ini saya juga sebetulnya tidak begitu ahli ini hanya ya sedikit-sedikit silahkan yang kalau profesional bisa kasih saran di kolom komentar ya ini nanti rencana mau dipasang di atas sini ya tinggal nanti dikasih saklar jadi rencana nanti saklarnya itu ada tiga guys saklar pertama itu nanti untuk menghidupkan mixernya saklar kedua itu nanti menghidupkan speaker dalam saklar ketiga menghidupkan saklar luar tapi saklar dua dan tiga ini tidak akan menyala ketika saklar yang satu ini belum dinyalakan jadi intinya nanti bisa misalnya mau menghidupkan speaker luar saja yang dalam dimatikan itu bisa atau sebaliknya mau menghidupkan yang dalam saja yang luar mati misalnya itu juga bisa nanti rencananya mau kita pasang seperti itu guys ya mudah-mudahan tidak ada kendala ya terima kasih sudah menyimak mohon maaf jika tadi kurang jelas di beberapa ininya bisa ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar ya terima kasih bye bye ya terima kasih